Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Anak-anak Ibu hari ini akan Menjelaskan tentang tadi ya Penjumlahan yang Persen Ini caranya Ibu ada soal Misalnya adalah 15% Ditambah 2 per 3 Sama dengan Ingat ya 15% itu artinya 15 per 100 Ditambah 2 per 3 Nah Ibu ada cara lebih singkatnya lagi Kan biasanya Kalau yang penyebutnya berbeda Dikalikan ya 100 dikali 3 Jadi 300 Tapi karena itu terlalu susah Tidak susah sih Cuma angkanya terlalu besar Jadi kalian harus Sederhanakan dulu Yang 15 per 100 nya Bagaimana bu cara menyederhanakannya Ingat Cara menyederhanakan pecahan Yaitu Cari bilangan Yang sama-sama bisa dibagi Pembilang maupun penyebut Angkanya harus sama ya Contohnya ini 15 per 100 15 per 100 Coba kalian Ingat-ingat Perkalian Perkalian berapa Yang hasilnya 15 Oh 3 kali 5 Hasilnya 15 Coba ya Kalau 15 bagi 3 Itu hasilnya 5 Benar Kalau misalnya itu 100 Bagi 3 bisa gak ya Gak bisa Karena ada sisanya Oke Jadi harus sampai habis ya Jadi selain 3 Berarti 5 Berarti kita sederhanakan Nih Ini catatan kecilnya ya 15 per 100 Dibagi 5 per 5 Nah kayak gini Sama dengan 15 dibagi 5 Tadi berapa Dari perkalian Berarti 3 ya 3 per Nah 100 dibagi 5 Gitu Cara cepatnya Bagaimana Ini aja nih 10 dibagi 5 Berapa 10 bagi 5 2 Tambahin 0 nya kan Ada 0 nya sisa 1 0 Jadi 3 per 20 Kalau disederhanakan Sedepannya Apa Bentuk sederhana Dari 15 per 100 Yaitu 3 per 20 Jadi sama dengan 3 per 20 Ditambah 2 per 3 Sama dengan Barulah ini Boleh kalian kali Kalau mau 20 kali 3 2 kali 3 6 Tambahin ada 0 nya 1 Berarti 60 Ini juga sama Ini juga sama 60 Lalu kali silang 3 kali 3 9 2 kali 20 40 Sama dengan 49 Per 60 Gitu 49 per 60 Ada gak ya Untuk ininya Sederhananya 49 Itu hasil Kali dari 7 Kali 7 Berarti 49 Tapi 60 Dibagi 7 Gak bisa Berarti Kalau memang Tidak bisa Jadi Kalau untuk Menyerhanakan pecahan Itu kalian cari Angka yang Sama Yang bisa Dibagi Baik pembilang Maupun penyebut Kalau gak bisa Kalau gak ada Berarti Udah Sampai disini Begitu Ya Ini satu Contoh soalnya Lalu Contoh yang kedua Gimana Bu Kalau ada Persen Sama pecahan Campuran Nah Contohnya 10 Persen Ditambah 2 2 Per 5 Contohnya ya Sama dengan 10 Persen Tadi 10 Per 100 Ditambah 2 2 Per 5 10 Persen Persen Kalau Disederhanakan Nih Gampang nih Kalau 10 Kayak gini Ini 0 nya ada 1 ya Kita coret Ini 0 nya juga Ini ada 2 Tapi disini 1 Kita coret Nah Jadi Yang dicoretnya harus sama Kalau di atas 1 Berarti di bawah 1 Kalau di atas 2 Di bawah 2 Gitu ya Jadi bentuk sederhana Dari 10 Per 100 Yaitu 1 Per 10 Sama dengan 1 Per 10 Ditambah 2 2 Per 5 Gitu Ya Oke Sampai sini Lalu Ini kan pecahan biasa Ini pecahan campuran Boleh Kalau kalian Pakai cara yang kemarin Yang 2 Ditambah Dalam purung Per Tambah per Jadi pecahannya Ditambahkan sendiri ya Nah Kalau kayak gini Jangan lupa Disamakan juga Penyebutnya Yang bawahnya 10 dan 5 Boleh kalian dikali 10 kali 5 Tapi itu angka Jadi besar Jadi 50 Atau Nah 10 dan 5 Kebetulan 10 ini Kelipatan dari 5 Ingat ya Kenapa Dibilang kelipatan dari 5 Karena 5 kali 2 Itu 10 Jadi 10 bisa dibagi 5 Dan 5 pun bisa dibagi 5 Jadi kita boleh pakai 10 saja 10 10 Karena ini sudah 10 Ini 1 per 10 Tulis lagi aja ini Lalu Yang ini 10 Dibagi 5 Nah Jadi disini Penyebut dengan penyebut itu dibagi 10 dibagi 5 Hasilnya 2 Lalu ke atas dikali 2 dikali 2 Hasilnya Hasilnya 4 Jadi Atau misalnya Bu aku udah kebiasaan Pakai yang dikali Boleh 1 per 10 Ditambah 2 2 per 5 Sama dengan Ini 2 nya tetap 2 ditambah Ditambah Ini 50 50 50 Kali silang 1 kali 5 5 2 kali 10 20 Sama dengan 2 25 Per 50 Sama dengan lagi Ini bisa diperkecil 25 25 Dibagi 5 Atau misalnya Dibagi 25 Sendiri Karena kebetulan 50 nya Kelipatan dari 25 Kalau 25 Dibagi 25 Itu hasilnya 1 Per 50 Dibagi 25 Itu 2 Kenapa Mungkin bisa tahu 2 Kalian coba hitung 25 Kali 2 Sama dengan 25 Kali 2 2 kali 5 10 1 2 kali 2 4 4 tambah 1 5 50 Bener kan Jadi hasilnya 2 1 Per 2 Sama ya Nah ini terserah kalian Pakai cara yang mana Bedanya Kalau dikalikan Kalian harus Sumpah kecil lagi Kalau pakai yang langsung Karena kebetulan Angkanya itu Angka satunya itu Kelipatan dari Bilangan yang Sebelahnya Itu kayak gini Jadi Apa Untuk penyebutnya itu Disamakannya Boleh dikali Atau kalian cari KPK Gitu Kan pernah belajar KPK ya Kelas 4 Pohon Faktor Tapi kalau Saya udah terbiasa Pakai perkalian Kayak gini Boleh Pakai ini aja Yang penting Hasilnya Hasil akhirnya Kalau bisa disederhanakan Kalian Sederhanakan Karena Rata-rata Soal ulangan Itu Hasil akhirnya Yang sudah disederhanakan Gitu ya Pohon Faktor Terima kasih Pohon Faktor